Pemirsa gadis muda yang tewas mengapung di kolam bekas galian X Batu Bata tanpa busana. Hingga saat ini tim kepolisian terus menggali informasi dan mencari alat bukti untuk mengungkap pelaku dugaan pembunuhan tersebut. Dengan cara mengurus kolam X Galian Batu Bata guna mencari barang bukti pendukung untuk mengungkap kasus tersebut. Jumat sore 1 Maret 2024, tim kepolisian dibantu warga dan BPPD Batanghari. Melakukan pengurusan kolam X Galian Batu Bata, tempat ditemukannya Jasad Ashiva, warga desa Pasar Terusan yang tewas mengapung tanpa busana. Selama 3 jam proses pengurusan air hingga kering menggunakan 6 mesin, namun tidak ditemukan adanya indikasi barang bukti pendukung dugaan pembunuhan gadis muda tersebut. Ahmad Yani, paman korban yang ikut membantu melakukan pencarian barang bukti di kolam X Galian Batu Bata. Menyebutkan setelah dilakukan pengeringan, sejauh ini perlu menemukan tanda-tanda yang mengarah pada bukti pembunuhan Ashiva. Yani berharap warga dapat membantu memberikan informasi kepada kepolisian untuk mengungkap kasus tersebut. Selamat pagi di kolam X Galian Batu. Sementara penjabat Kepala Desa Pasar Terusan, Asmil Umur, yang turut mengikuti proses pengeringan kolam, tidak ditemukannya adanya tanda-tanda barang bukti pendukung yang dapat dijadikan petunjuk. Asmil berharap kepada warga agar dapat membantu pihak kepolisian memberikan informasi untuk dapat mengungkap kasus tersebut. Kita kemarin dalam rangka upaya membantu pihak kepolisian untuk menemukan barang bukti. Tapi setelah kita keringkan kolam ini, kita belum mendapatkan barang bukti yang kita inginkan. Perapaan kami terutama kepada pihak kepolisian untuk terus bekerja mencari pelaku. Dan kami juga berharap kepada seluruh masyarakat untuk antusias membantu pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Sejauh ini, diprediksi pelaku menghabisi korban di tempat berbeda dan membuangnya di kolam ekskalian batu bata. Selamat teriadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!